Intro Oke teman-teman kembali lagi dengan channel Juhabdeb Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini Hari ini di awal tahun kita akan coba ajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi Sekitaran Canggu area teman-teman kita akan lihat bagaimana sih perubahan Dan juga Canggu yang terkenal dengan kampungnya para wistawan Terutama wistawan-wistawan bulenya Kita akan lihat di jalan ini Sore hari tepatnya jam setengah lima sore Juhabdeb akan ajak teman-teman untuk melihat Suasana Canggu di awal tahun 2024 Kita akan ajak teman-teman untuk menyisiri Jalan Pantai Berawah Dan nanti kita akan tembus ke Jalan Subaksari teman-teman Di mana di sana ada Fins Recreation Club yang selalu rami Biasanya wistawan-wistawan asingnya untuk berluar raga Dan di sana ada bowling juga dan tempat sepak bola Di sana juga kita akan melewati Starbucks Canggu Square Dan juga Cucina Deli Gelateria Jadi salah satu restoran Itali yang selalu rami dikunjung oleh para wistawan Dan nanti kita akan tembus ke Jalan Pantai Berawah lagi Kita akan menyisiri shortcut Canggu yang fenomenal Dan juga nanti kita akan melewati Pantai Berawah Kita akan tembus di Fins Bali dan juga Atlas Kita akan lihat bagaimana suasana di sana Setelah itu kita akan menuju ke Eco Beach Kita akan menyisiri Jalan Batu Mejan atau Jalan Eco Beach teman-teman Kita akan lihat juga beberapa restoran yang selalu rami dikunjungi oleh para wistawan Dan kita nanti di akhir video kita akan melewati Santorini Restoran Yang biasanya rami dikunjungi oleh para wistawan Jadi inilah Jalan Pantai Berawah Setengah 5 sore tanpa kepadaran kendaraan Terutama Pantai Berawah atau Jalan Pantai Berawah ini adalah salah satu akses Menuju ke beberapa beach club ternama seperti Fins dan juga Atlas Serta Pantai Berawah kalau di sore hari tentunya menjadi salah satu spot foto menarik Untuk melihat sunset, chilling time di beach club, beach club Serta teman-teman bisa chilling time di cafe-cafe unik di sepanjang Pantai Berawah dan juga Eco Beach Kalau di sore hari biasanya kepadaran kendaraan lebih teman-teman Seperti sekarang teman-teman lihat Canggu memang di awal-awal pandemi ataupun di masa-masa pandemi menjadi kampungnya para bule Dimana banyak sekali bule-bule yang stay offer disini Sehingga Canggu bisa dibilang offer turis di area sekitaran Canggu ini Namun sekarang sudah mulai kondisi normal teman-teman Dan bule-bule yang datang disini murni untuk liburan saja Mereka hanya stay sekitar 2 minggu ataupun tidak lebih dari 1 bulan Lihatlah di kiri kanan kita ini tampaknya toko-toko Kita bisa bilang warga-warga sudah mulai membuka grey-greynya Pantai Berawah ataupun jalan Pantai Berawah sedikit berbenah Trotuar-trotuar nanti kita lihat disana sudah mulai diperbaiki Apalagi di sekitaran Pantai Eco Beach atau Pantai Batu Mejan juga Trotuar sudah mulai dibenahi teman-teman Jadi Canggu sekarang bisa dibilang sudah mulai membenahi beberapa fasilitas-fasilitas yang ada Oh iya nanti juga kita akan ajak teman-teman melewati salah satu market atau Sunday market di sekitaran atau dekat dengan Labrissa Jadi di Labrissa sana biasanya kalau minggu banyak juga wisatawan-wisatawan yang biasanya membeli barang-barang Ataupun tempat untuk shopping biasa seperti souvenir Nongkrong ataupun sekedar menikmati keindahan sunset di Labrissa Bali Jadi kita akan gaspol terus di area ini Di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat beberapa sawah-sawah yang masih ada Jadi ada sedikit hijau-hijaunya kalau teman-teman melewati jalan Pantai Berawah ini Lihatlah di sebelah kanan sana Di sebelah kiri kita lihat sudah berubah menjadi minimarket, toko dan juga restoran-restoran kecil Jadi di sebelah kanan masih ada tanah-tanah ataupun sawah-sawah yang menghijau Jadi canggu juga masih beberapa sawah-sawah dipertahankan Semoga pemerintah lokal tidak menghilangkan ciri kasan canggu yang terkenal dengan persahuan-persahuan yang cantik Kita lanjut terus jalan teman-teman Kalau kita ngomongin tentang canggu Sebenarnya canggu adalah tempat yang indah untuk teman-teman singgahi atau kunjungi Karena canggu sendiri terbentang di antara Pantai Kerobokan dan Pantai Eko Beats Dan di sini dipenuhi dengan bar-bar di pinggir-pinggir pantai dengan pemandangan yang indah Dan gemerlap cahaya di malam hari Selain itu ombak-ombak di pantai-pantai canggu ini sebenarnya merupakan salah satu yang terbaik di dunia Surganya bagi para peselancar Pantai Eko Beats adalah salah satu pantai yang cukup rame Dan buat teman-teman yang ingin menghabiskan waktu libur dengan surfing Datang saja ke Pantai Eko Beats di sana Terutama di siang hari ombaknya sangat besar sekali Sehingga menjadi surganya buat teman-teman yang suka surfing Pantai Berawa juga merupakan salah satu surganya bagi tempat-tempat orang-orang yang ingin relax, enjoy Dan juga menikmati beach club-beats club yang ada seperti Vince dan juga Atlas Beach Club Nanti kita akan melewatinya teman-teman Jadi beberapa pantai yang ada di canggu ini sebenarnya menjadi spot menarik juga Apalagi ada Pantai Batu Bolong yang sangat Instagram Bubble banget Tiket-tiket untuk teman-teman yang ingin membawa motor Jadi parkiran area itu hanya 2.000 rupiah Dan mobil itu 5.000 rupiah Kita sekarang ambil luruh di sini Dan kita akan melewati salah satu tempat di mana biasanya Wistawan-wistawan berkumpul Berolahraga karena di sana ada tempat fitness dan juga Vince Recreation Club Kita sementara lagi akan melewatinya teman-teman Jadi di sini area-nya sudah mulai rame juga Dan banyak sekali penginapan-penginapan warga yang disulap menjadi kotits-kotits Ataupun yang disewakan kepada wistawan Dari jalan Pantai Brawa ini Kita akan ambil arah lurus teman-teman Menuju ke jalan Subak Biasanya di sebelah kanan atau di video Joadit sebelumnya Tentang situasi canggu saat ini Kita di depan sana di perempatan atau di pertigaan di depan sana Kita biasanya belok kanan teman-teman Di sana ada banyak sekali butik-butik mewah dan juga restoran Jadi kita sekarang akan ambil arah lurus di sini Karena Joadit ingin nanti kita akan tembus di jalan Subak Sari Serta nanti kita akan masuk ke jalan atau gang Sri Kayangan Di mana tepat langsung tembus ke Sotka Canggu Atau tembus ke Atlas Beach Club Nah biasanya kita belok kanan di sini Jadi kita lurus Titik kemacetan juga biasanya di sini teman-teman Karena jalur ini selain menuju ke Pantai Brawa langsung ke Atlas dan Fins Kalau ke kiri teman-teman akan masuk menuju ke Kerobokan Atau menuju ke Jalan Batu Belik Bisa juga teman-teman bisa menuju ke Seminyak Kerobokan, Kuta, Legian Dan juga Seminyak area sekitarnya seperti Jalan Kayu Aya Di sini adalah area Fins Recreation Club Lapangan sepak bola Biasanya wistawan-wistawan asing ataupun wistawan-wistawan yang berliburan di sini Menyewa lapangan di sebelah kiri kita ini untuk berluar harga Pintu masuknya di sebelah kiri gini dan sebelah kanan ini ada tempat bowling Nah di sebelah kanan ini tempat adalah tempat untuk recreation untuk anak-anak juga Dan ada bowlingnya juga Di sini juga termasuk kawasan elite juga di kawasan area ini teman-teman Dan di depan kita ini adalah Starbucks Canggu Jadi Starbucks Canggu Square ada di sebelah kanan kita ini Dan kita akan ambil lurus di sini Memang kalau diakui Canggu sebenarnya jalannya kecil-kecil teman-teman Jadi Jio Update merekomendasikan buat teman-teman yang suka jalan-jalan Gunakanlah sepeda motor Kalau ke kiri kita akan menuju ke arah kerobokan atau seminyak Jadi kita ambil arah kanan di sini Ini sebenarnya Gang loh teman-teman Jadi kalau tidak salah namanya Gang Seri Kayangan Atau sekarang sudah berubah menjadi Jalan Seri Kayangan Di sini juga terdapat hotel, olahraga dan juga restoran-restoran, minimarket Dan banyak juga orang-orang ataupun wistawan-wistawan yang tinggal Kita lihat beginilah situasinya Di tikungan ini nanti kita akan melihat atau melewati warung made yang cukup terkenal Jadi disinilah tempatnya Made suarung biasanya sangat rami juga teman-teman Kita lihat di sebelah kanan ini Tampaknya banyak juga wistawan-wistawan yang nongkrong-nongkrong di sore hari Terutama wistawan asingnya Bagi teman-teman yang sering melewati jalur ini atau kemarin liburan di akhir tahun Melewati jalur ini Inilah tempat-tempat kenangan kalian Kita akan ke arah kanan ini Jadi inilah shortcut jalan Seri Kayangan Atau Gang Seri Kayangan Biasanya shortcut ini kalau di malam hari Khususnya tempatnya di jam 7 malam Biasanya sering terjadi kemacetan Karena banyak juga kendaraan-kendaraan pariwisata Tamu-tamu yang bawa motor Volumenya kadang sangat banyak sekali di sini Bisa dibilang Seperti shortcut canggu yang sementara lagi kita lewati Di kiri kanan adalah Awalnya adalah persawahan-persawahan cantik Namun kayaknya sementara lagi akan berubah menjadi ruko-ruko Ataupun restoran-restoran Inilah jalan atau gang Seri Kayangan Suasana tampak masih lapang seperti ini di sini Dan sementara lagi kita akan melewati parkiran Atau sentral parkirnya Atlas Beach Club Jadi kemarin kita sempat nonton konser Noah di Atlas Jadi Joe Update juga parkir kendaraan di sebelah kiri Nanti kita akan lewatinya teman-teman Ojek online sangat laris sekali di canggu ini Karena banyak sekali wisatawan-wisatawan asing Dan wisatawan-wisatawan domestik yang sedang berliburan di area canggu ini Menggunakan jasa ojek-ojek online Karena dari tadi kita melihat jalan-jalan di canggu memang kecil seperti ini Jadi buat teman-teman yang pernah macet-macetan Pernah jengkel di sini Di next liburan Jadi buat teman-teman yang membawa mobil mungkin parkir mobilnya di hotel Dan teman-teman bisa mengeksplore canggu dengan ojek online Ataupun menyewa motor Di sebelah kiri ini adalah sentral parkirnya Atlas Beach Club Buat teman-teman yang kehabisan parkir menuju ke Pantai Berawa Juga bisa menggunakan fasilitas Fins Parkir Area Ataupun Atlas Beach Club ini Di sini adalah area-area toko-toko oleh-oleh Dan di depan adalah Atlas Beach Club Salah satu beach club yang sempat menghebohkan di Bali Di sebelah kiri adalah beberapa restoran-restoran legend juga di canggu area ini Nah ini adalah jalur menuju ke Pantai Berawa yang biasanya sangat rame sekali di sore hari Setelah Atlas Beach Club Kita akan melihat bagaimana keramean orang-orang di Fins Beach Club Yang menjadi beach club yang paling rame Dan Joe Adi juga pernah mereviewnya Jadi buat teman-teman yang kepo apa sih dalemnya dari Fins Beach Club Kita sudah pernah virtual tour Secara detail sekitar videonya 40 menit Kita sudah melihat bagaimana wistawan-wistawan menghabiskan liburannya Berjoget, bergembira, melihat sunset, chilling time, relax di pantai Ataupun di chair-chair yang ada di Fins Beach Club Inilah suasananya teman-teman Trotuar-trotuar di sebelah kiri kanan ini adalah trotuar-trotuar baru Jadi semoga trotuar dipertahankan sehingga pejalan kaki semakin nyaman di sekitaran area ini Menuju ke Pantai Brawa Buat teman-teman yang membawa motor Jadi bisa parkir di depan sana Parkirnya hanya 2.000 rupiah untuk sepeda motor Kita akan belok arah di sini Jadi setelah ini kita akan menuju ke Shotcut Canggu Kita akan lihat bagaimana kerameannya Dan nanti kita akan tembus ke Jalan Batu Mejan Kita akan lihat suasana di Eco Beach Dan juga Sunday Market Labrissa Lihatlah di depan sini Fins Beach Di sore hari tampaknya penuh teman-teman Dan ini ada wistawan yang sedang ditolak untuk masuk ke dalam Jadi inilah suasana Canggu Canggu yang dulu padat dan bisa dibilang over tourism Jadi sekarang sudah mulai sedikit tertata Dan sudah mulai sedikit lengang Dan kita bisa bilang Canggu sudah mulai menata dirinya Mungkin pemerintah lokal ataupun pemerintah pusat sudah mulai memperhatikan Canggu yang sangat terkenal ini sudah harus semestinya ada kendaraan-kendaraan Ataupun kita bisa bilang kendaraan umur yang proper Dimana tamu-tamu tidak harus menggunakan mobil masuk ke area Canggu ini Atlas Beach Club ada di sebelah kiri kita ini Jadi teman-teman kita akan lanjut terus jalan Video ini kita akan biarkan Jadi Jualid khusus di awal tahun ini membuat video tentang situasi Canggu terkini Dan kita akan melewati beberapa restoran nantinya Seperti Santorini dan juga restoran-restoran terkenal Dimana biasanya wistawan-wistawan kumpul Jadi buat teman-teman semuanya semoga terus mengikuti video ini sampai akhir Karena video ini akan lama sekali Khusus untuk buat teman-teman semuanya Di awal tahun kita akan buatkan video secara detail Atau mengenang-enang kilas balik Dan buat teman-teman yang belum pernah ke Canggu Semoga dapat sedikit memberikan informasi tentang situasi Canggu saat ini Dan juga buat teman-teman yang berada di Canggu sekarang ini Semoga liburan kalian menyenangkan Dan jangan lupa tag semua liburan kalian di Instagramnya joadit Yaitu joadit underscore Jadi teman-teman bebas tag Dan nanti joadit akan repost di Instagram joadit Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan ini sampai akhir di video nanti Kita akan menuju ke Panteiko Beach Dan juga melewati shortcut Canggu Jadi selamat menyaksikan Salam Gaspol dari Bali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!